Intro Saatnya kita menyaksikan pemaparan dari materi kita yang pertama yaitu Dr. Awang Maharijaya SPMSI Beliau merupakan dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor sejak tahun 2005 dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Hortikultura Tropika Pusat, maaf, Pusat Kajian Hortikultura Tropika yang berkantor di Bogor Pak Awang akan menyampaikan materi dengan topik Non-Chemical Control of Spodotera Incelot Kepada Bapak Awang Maharijaya, kami persilahkan menyampaikan materinya Waktu untuk pemaparannya adalah 25 menit Pak Awang dan untuk sesi tanya-jawab waktunya 10 menit Kepada Pak Awang, dipersilahkan Pak Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Arga, Bapak, Ibu, semua, peserta yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga untuk persiapan dari negara-negara terima kasih untuk berkata di ini dan saya sangat gembira untuk berkata di kawasan bagaimana kami berkata di kawasan Or in Indonesia, we call it the Ulat Gerayak. Of course, Herman also part of this team, actually. But today, I will explain it in bahasa. And if you need further information, of course, I can explain to you later. Begitu, Pak Arkaya. Jadi, saya pakai bahasa Indonesia dulu. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Jadi, judul dari apa yang kami teliti. Jadi, kegiatan fact-impact ini adalah mengenai kontrol yang berbasis non-kimia dari Ulat Gerayak atau Spodoptera IV-2. Dan ini kami lakukan di tim Pusat Kajian Horticultura Tropica bersama-sama dengan Herman Deputer juga yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan fact-impact ini. Jadi, naskah ini juga sudah kami siapkan untuk disubmit di publikasi. Makanya ini sudah saya berikan juga keterangan di sini. Lanjut. Baik, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa bawang merah ini merupakan komunitas yang sangat penting. saat ini khususnya di Asia Tenggara. Meskipun di beberapa negara Asia juga sudah semakin berkembang. Bahkan Eropa juga sudah mulai. Kita pernah ke Kroasia dan beberapa negara di Eropa Timur itu juga ternyata menanam bawang merah dengan cukup intensif. Sehingga ini merupakan peluang baik bagi Indonesia maupun nanti di dunia untuk meningkatkan kesehatan ya. Karena bawang merah ini tentunya banyak sekali manfaat. Dan di Indonesia ini kita ketahui ini banyak dikonsumsi baik dalam bentuk mentah maupun dalam bentuk olahan. Olahan juga masih terbatas sebetulnya. Tapi dalam bentuk mentah, kemudian matang dalam campuran bumbu masakan. Nah kemudian yang cukup menarik di Indonesia ini bawang merah merupakan penyumbang inflasi. Jadi pemerintah ini menaruh perhatian yang cukup besar. Dan yang menarik juga bahwa permintaan bawang merah ini di pasar internasional juga terus meningkat. Nah ini sebenarnya peluang dan juga tantangan bagi Indonesia karena saat ini merupakan produsen terbesar. Tapi kalau kita tidak hati-hati, nanti juga mungkin ketika di internasional permintaan bawang merah sudah semakin besar dan semakin ini kalau kita tidak siap dengan teknologi dan lain sebagainya juga akan menjadi kendala. Lanjut. Nah kemudian mengenai spodoktera. Spodoktera ini ada banyak yang di bawang ini eksiguah. Jadi ada spodoktera lutura dan lainnya. Di bawang merah ini spodoktera eksiguah. Sering disebut dengan ulat gerayak. Ini merupakan mungkin saat ini salah satu yang paling besar di pertanaman bawang merah. Dan dilaporkan dia bisa menyebabkan kehilangan hasil 32-54%. Jadi cukup besar dan sangat signifikan jika tidak digendalikan. Kemudian dia memiliki sifat bisa memiliki siklus hidupnya cukup cingkat. Kemudian dia juga polifak. Dapat makan berbagai jenis tanaman. Sehingga penyebarannya menjadi cepat. Dan di sentra-sentra produksi Indonesia ini hampir semua mengalami gangguan dari spodoktera ekiguah ini. Lanjut. Nah saat ini, ini belum ada varietas yang tahan. Jadi semua sebagian besar atau mungkin semua ini susceptible. Kemudian pengendaliannya ini rely on chemical. Jadi betul-betul masih basisnya itu adalah pesticida dan dosis serta frekuensinya kita ketahui bersama di beberapa sentra produksi. Cukup mengkhawatirkan. Kemudian itu pun sebenarnya tidak efektif. Karena imago dari spodoktera ekiguah ini dia memiliki cryptic habit. Dia banyak tinggal di dalam lubang di daun bawang. Kemudian ketika dia masuk pupa, dia akan berada di tanah. Sehingga akan sangat sulit diraih dengan pesticida kontak yang biasa. Kemudian untuk pembiayaan, cost structure untuk mengendalikan hama ulat kaya ini menurut hasil survei kami, kebetulan kami punya studi di beberapa sentra produksi terkait penggunaan pesticida untuk ulat kaya ini berkisar 9-26%. Jadi artinya kalau biaya produksi 1 hektare, katakanlah 100, berarti 26 juta-nya sendiri itu adalah biaya penyemprotan dan pembelian pesticida. Dan itu pun kita belum lagi kalau bertemu dengan isu lingkungan dan kesehatan, ini jadi masalah lagi. Oleh sebab itu mungkin kita perlu kembangkan pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Lanjut. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teknik yang sebelumnya sudah dilaporkan memiliki peluang untuk digunakan, mengontrol, atau mengendalikan produk terakhir buah ini. Dan kemudian kita ingin melihat lebih jauh mengenai kombinasi-kombinasi tadi. Termasuk di sini ada SINPV, kemudian manual, penggunaan pesticida, biokontrol yang lain seperti BT dan NIM. Kemudian kita ingin melihat secara teknik dan ekonomikal, sehingga di akhir kita hitung HOK dan juga BC ratio. Lanjut. Penelitian ini dilakukan di Demak, di Jawa Tengah. Kita sengaja mengambil di Demak karena kita harus cari juga lokasi yang memungkinkan. Artinya kalau kita lakukan penelitian seperti ini dengan luasan di sekitarnya yang terlalu intensif, mengendalikan dengan insensi sida, kemudian tidak ada bari dan lain-lain, tentu jadi masalah. Kita coba cari di Demak yang tidak se-intensif di Berbes atau kalah. Kita lakukan di dua musim kering, Maret, Mei, dan Juli, Agustus. Lanjut. Kondisinya adalah seperti ini. Lanjut. Kemudian kita gunakan varitas Bima Berbes yang banyak digunakan. Kemudian kita tanam, kira-kira mengikuti standar yang ada di sana. Kemudian treatment yang kita berikan, ini adalah standar insecticide application by farmer. Jadi menggunakan pesticida yang paling banyak digunakan di sana, termasuk dosis dan cara-caranya. Sebenarnya di luar dosis wajar itu. Kemudian kita gunakan light trap di kombinasi dengan SCNPV. Kemudian light trap SCNPV dan eye collection atau hand picking. Kemudian light trap in combination with chemical insecticide. one time in a week. Jadi kita kurangi frekuensinya. Kemudian insect net. Dan tetap diberi insecticide sedikit. Kemudian neem, bt, dan juga kita coba-cobakan chemical pesticide dengan frekuensi yang ekstrim. Karena di situ juga ada petani yang melakukan dengan ekstrim hampir setiap hari. Lanjut. Nah ini adalah kondisinya kira-kira seperti ini. Light trap kita gunakan yang solar cell itunya, sumber energinya. Kemudian kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian net-nya kita gunakan yang warna biru. Kita ambil dari petani yang sering menggunakan di sekitar Propolinggo. Lanjut. Nah ini layoutnya, ini menggabarkan saja untuk light trap tentunya kita pisah. Ada tanaman burgu juga yang lainnya kita ini. Lanjut. Nah pengamatan, kita amati jumlah telur setiap harinya. Kemudian jumlah L1 dan L2 larvae, L3 dan L4 larvae, number of adult. Kemudian kita amati juga damage score, dan total cost production, R per C ratio, dan juga profit. Lanjut. Nah ini kira-kira hasilnya secara umum saja bahwa banyak perlakuan yang cukup efektif menekan baik itu jumlah telur, jumlah larvae, state 1 sampai 2, dan 3 sampai 4 bisa dilihat. Dan kita melihat di sini yang paling jelas adalah perlakuan light trap itu sangat efektif. Dibanding dengan basilus dan juga neem, ini lebih efektif. Tampaknya ini lebih karena ya tadi basilus dan neem mungkin agak sedikit lama dia bisa mengkontak dengan spodokteranya. Sementara kalau SCNPV, seperti kita ketahui, kita injek larva yang kita larutkan dengan air dan dia sudah mengandung virus, ini mematikan spodokteranya dengan sangat cepat. Kemudian kalau kita lihat, tapi efeknya ini cukup baik. Jadi semua penekanan ini terjadi di perlakuan LT atau light trap. LT itu light trap, dan ini comparable dengan bahkan insecticide dosis tinggi. Jadi cukup menarik. Lanjut. Nah kemudian di light trap-nya sendiri, ini juga terlihat cukup signifikan jika kita gunakan SCNPV dan SCNPV collecting dibanding hanya insecticide saja untuk yang tertangkap di light trap-nya. Jadi mungkin ini bisa meningkatkan jumlah yang terperangkap. Lanjut. Kemudian secara damage atau kerusakan, ini juga terlihat dibanding dengan yang insecticide standar. Itu perlakuan, ini yang tadi saya sebutkan, light trap dan juga net, ini terlihat sangat berbeda, signifikan dengan yang standar. Sementara yang lain, ini oke, yang insecticide standar, dia beda dengan insecticide yang ditingkatkan frekuensinya, tapi dengan neem dan basilus, dia tidak terlalu terlihat beda. Jadi mungkin neem dan basilus ini nanti perlu peningkatan dosis, dan kalau kita hitung kalau dosisnya itu ditingkatkan, dan ini mungkin nanti juga akan berpengaruh ke BC ratio. Tapi sehingga kita perlu eksplor lagi mengenai yang kedua ini. Tapi kita sangat senang bahwa yang light trap dengan kombinasi apapun di sini, ini cukup membantu untuk menurunkan tingkat kerusakan, dan penggunaan insecticide standar tentu ini bisa, cuma di biayanya akan terlihat lebih mahal, tidak berbeda. Lanjut. Menariknya lagi, ternyata hasil yang kita dapatkan itu ternyata tidak berbeda nyata. Nah, jadi kerusakan yang terjadi itu sebetulnya di semuanya itu belum mengakibatkan penurunan yang signifikan. Jadi mungkin sebetulnya dengan semua perlakuan itu, ini masih bisa mendapatkan hasil yang sama. Jadi tidak ada gunanya juga kita melakukan aplikasi insecticide, dan ini yang terlalu berlebihan, dengan insecticide yang kita kurangi pun, ini hasilnya akan tetap sama. Jadi tidak berbeda nyata. Bahkan insecticide tiga kali ini sedikit menurunkan, meskipun standar ini menunjukkan di akhir tidak berbeda nyata. Lanjut. Sudah dari hasil korelasi, salah salah hasil korelasi, kita juga melihat ternyata total cost itu juga tidak ada kaitan dengan produktivitas, dan tidak ada kaitan juga dengan kerusakan. Jadi sebetulnya yang terpenting nanti bisa dipilih, mana ini yang terbaik. Dan kalau kita lihat nanti di akhir, bahwa pengendalian-pengendalian yang non-chemical itu juga memberikan nilai profit yang menarik. Jadi ini kita lihat di sini, lanjut. Di sini, berikutnya. Nah, ini kita coba hitung total cost, kemudian arsi rasio dan profit. Kita melihat bahwa memang sebetulnya kalau betul-betul dihitung, penggunaan insecticide itu cukup tinggi biayanya. Kalau kita kurangi dan pengurangannya nanti dikonversi juga ke pengendalian dengan cara lain, ini masih cukup bisa menekan biaya produksi. Kan dulu kan, sebetulnya pengendalian biologi itu seringkali kaitannya dengan HOK yang tinggi. Betul HOK akan naik, tapi di akhir setelah kita hitung pun beberapa sampel, beberapa kali, itu ternyata hasilnya seperti ini, tidak terlalu tinggi juga biaya untuk melakukan pengendalian secara biologi tadi. Sehingga arsi rasio-nya bisa lebih tinggi dibanding yang konvensional atau menggunakan insektisida. Sehingga keuntungan yang didapat di musim kemarin, ini musim kering yang memang kemarin itu bagus sekali. Tahun itu itu produksinya sangat baik, harganya juga ini cukup baik. Ini kalau nggak salah, kita kasih harga Rp15.000, itu kira-kira keuntungannya sekian. Jadi intinya untuk meningkatkan keuntungan itu kan ada dua, kita harus kurangi biaya produksi dan juga kita tingkatkan produktivitas. Nah, tampaknya dari yang kita lakukan ini setidaknya bisa mengurangi biaya produksi. Kalau produktivitas mungkin nanti kaitannya dengan penggunaan TSS atau penggunaan amelioran, pupuk, dan lain sebagainya. Tapi jika diambil dari sisi pengendalian hama dan kita kurangi penekanan di kehilangan hasilnya, ini setidaknya yang bisa kita sumbangkan itu adalah pengurangan biaya produksi yang kemudian bisa menaikkan nersi rasio dan profit. Lanjut. Mungkin itu saja seingat saya. Jadi sebagai kesimpulan, kita melihat dari hasil penyat ini bahwa non-chemical method itu lebih efektif dibanding insecticide application. Kemudian light trap terutama, ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan higher profit, meningkatkan profit bagi petani dan juga lingkungan yang lebih sehat tentunya dengan berkurangnya penggunaan pesticida kimia tadi. Dan kita melihat hasilnya comparable dengan semua perlakuan. Tapi dibanding NIM dan BTI, tentunya memang SIN PV itu lebih banyak disukai oleh petani juga karena relatif mudah juga tinggal mengumpulkan ulat yang sudah terinfeksi virus, kemudian kita gerus, kemudian kita semprotkan kembali, dan bisa disimpan. Ini cukup menyenangkan dibanding dengan kita menggunakan NIM dan BTI yang asli. Sekarang memang sudah ada yang menjual NIM dan BTI bahkan SIN PV dan lain sebagainya dan itu mungkin bisa dicoba. Tapi yang kami lakukan di sini ini kita gunakan yang SIN PV yang kita produksi sendiri. Dan ini dengan kombinasi light trap ini sangat berhasil menekan kerusakan dan juga biaya produksi. Kemudian challenge yang lain adalah untuk light trap ini tentunya elektritical source, tapi tampaknya sekarang juga tidak concern yang serius lagi karena menggunakan energi matahari yang seperti kita gunakan dalam penelitian ini, ini sudah bisa meskipun umur ekonomisnya itu sekitar 2-3 tahun. Di penelitian ini kita bahkan hitung dia hanya bisa digunakan 2 tahun, tapi ternyata masih cukup layak untuk diusahakan. Lanjut. Sekian, terima kasih. Yang dapat saya sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada FAC Impact yang telah membiayai penelitian ini dan juga wakeningan University and Research yang juga telah membantu, termasuk alamat saya juga. Kemudian IPB dan PKHT yang juga support untuk penelitian ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Awang atas pemaparan materi mengenai non-chemical control spodotera, insya Allah. Baik, Pak Awang, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Saya bacakan pertanyaannya, Pak. Yang pertama dari Saudara Deni Hamdan Permana. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah lampu perangkat yang harus dipasang untuk lahan 1 hektare, Pak Awang? 1 hektare itu sekitar 25. 25 lampu. Jadi, daya pancarnya itu sekitar 40 meter persegi. Ya, sudah terjadi. 25 lampu, harganya saat ini di kisaran 350 sampai 450. Nanti coba dicari. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Saudara Riki Sianipar, Pak Awang. Pertanyaannya adalah, adakah cost calculation untuk light trap? Problem di lapangan adalah sering hilang light trap yang solar cell. Jadi solar cell-nya sering hilang, sehingga ada tambahan cost untuk biaya keamanan. Apakah pengalamannya juga begitu, Pak Awang? Hilang juga waktu penelitian? Tidak sih, kita tidak hilang. Dan sekarang sudah banyak dipakai, di Nganjuk, Probolinggo, seingat saya. Di daerah Cirebon, segala macam, juga sudah banyak pakai, meskipun beberapa masih pakai yang sumber energi listrik. Di Nganjuk memang betul itu ada keluhan, sering gampang rusak, dan sering beberapa hilang. Hilangnya itu juga bukan hilang dicuri sebutnya, anak-anak iseng atau orang iseng gitu loh ya. Emang belum dihitung kalau biaya keamanannya, Pak. Tapi kalau untuk kalkulasinya tadi sudah dihitung. Jadi 25 buah, kemudian dia harganya itu sekitar 350 sampai 400-an, kemudian itu bisa digunakan 2 sampai 3 tahun. Pak Alpang, yang harga 300 sampai 400, apakah sudah termasuk solar cell-nya, Pak? Atau yang menggunakan listrik? Sudah, Pak. Sudah. Itu yang pakai solar cell itu. Kalau pakai listrik lebih murah lagi. Itu pakai yang solar cell, Pak. Nanti di banyak itu, Pak Pak, cari coba di petani-petani Nganjuk, Propolinggo itu sudah banyak yang pakai. Kalau perlu kontaknya nanti bisa ke saya juga. Silahkan saja. Tapi kalau biaya keamanannya tidak kita hitung, Pak. Ya mungkin ini, perlu diperhitungkan juga silahkan saja nanti. Dikira-kira di lokasi itu rawan atau tidak, dan sebagainya. Tapi ya kalau banyak mungkin nanamnya massal dan dengan kelompok tani dan sebagainya mungkin tidak hilang juga. Baik, terima kasih Pak Awang atas jawabannya untuk pertanyaan saudara Riki Sianipar. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Pak Awang, dari Ibu Retno Pangestuti. Penelitian dilakukan pada 2 musim tanam. Adakah perbedaan hasil di antara kedua musim tanam tersebut, Pak? Jadi sebenarnya kamu lakukan di 3 musim, Bu. Yang satu musim hujan, tapi ternyata musim hujan memang signifikan sekali. Tidak ada spodoptera sama sekali. Di 2 musim kering itu tidak ada perbedaan. Jadi stabil. Makanya kita gunakan 2 musim juga itu di situ. Di musim keringnya itu sama hasilnya. Kalau di musim hujan lebih bagus lagi karena spodopteranya tidak ada. Tapi bukan itu kan tujuan kita. Begitu, Bu Retno. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Awang. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Witono, Dr. Witono Adiyoga. Pak Awang, pertanyaannya adalah apakah light track berfungsi sebagai alat pengendali atau alat pemantau atau monitoring? Menurut pengalaman, light track dapat digunakan untuk beberapa kali musim tanam. Apakah SINPV juga tersedia secara komersial di pasar? Oh, jadi pertanyaannya beberapa. Benarnya, Pak. Jadi yang pertanyaan pertama adalah apakah light track berfungsi sebagai alat pengendali atau monitoring? Silahkan jawab, Pak. Terima kasih, Pak. Light track di sini yang kami cobakan memang beberapa kali, tapi yang untuk sekarang ini sebetulnya kita fungsikan sebagai pengendali dan itu tampaknya berhasil, Pak. Dan kita kombinasikan dengan yang lain. Memang beberapa waktu light track bisa kita gunakan untuk monitoring, sehingga kalau yang tertangkap sudah sekian, kita harus lakukan penyemprotan dan sebagainya, tapi yang sekarang ini kita coba fungsikan dia sebagai pengendali, sehingga kita bisa melihat bahwa tingkat kerusakan dan segala macam itu kan berkorelasi nyata dengan yang tertangkap di light track, sehingga kita bisa asumsikan bahwa dia sebenarnya bisa juga digunakan untuk pengendali, Pak. Dan kemudian dia tadi sudah, eh tadi yang tersedia ini ya, SINPV apa ya? SINPV kalau saya buka di beberapa... Komensial, Pak. Saya buka di beberapa marketplace itu ada, Pak. Ada SINPV, ada SLNPV gitu kan. Itu ada yang jual, cuma memang dia di marketplace yang banyaknya itu yang bukan kita gitu ya, yang di luar. Tapi di kita juga ada, saya sebut saya di Bukalapak, kemarin saya lihat itu ada. Jadi mungkin itu yang belum kita coba, Pak. Mungkin nanti bisa kita coba menggunakan yang sudah komersial itu dengan yang kita gerus sendiri, seperti apa bedanya, mungkin bisa kita cobakan juga. Yang kami gunakan sekarang kebetulan adalah yang kita produksi sendiri. Ya, baik. Pak Awang, setelah pertanyaan ini, Pak, saya juga tertarik sebenarnya. Untuk perbandingan, Pak, perbandingan biaya produksi bawang merah ya, Pak Awang, menggunakan light trap dengan SINPV dibandingkan dengan petani bertani secara konvensional, menggunakan pesticida secara terjatuh, itu berdasar penelitian Bapak lebih murah mana, Pak? Tadi ada di slide terakhir, Mas. Jadi di masyarakat, saya coba ditampilkan kembali. Itu hasil yang kami dapat setelah selesai, kita hitung masing-masing itu ya. Dan luas yang kita tanamkan, lumayan kita nanam itu sekitar 2.000 meter ya. Jadi cukup inilah gitu ya. Cukup menggambarkan. Jadi mungkin ini sebenarnya kalau nanti dihitung ke hektare yang sebetulnya mungkin ada sedikit deviasi gitu kan. Tapi ini yang kita dapatkan, komponen-komponen seperti ini. Jadi kalau yang petani biasa itu 158 juta per hektare. Kita tanyakan betul gitu kan. Kadang tidak di sekitar ini karena beberapa faktor tidak dihitung. Ini kita coba hitung semua, betul. Kita amati ya. Kemudian ini kita ada perbandingannya. Dengan light trap memang lebih murah. Karena biaya pesticida dan penyemprotan itu ternyata cukup besar juga gitu ya. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Awang. Kemudian selanjutnya Pak ada pertanyaan dari kolega kami nih Pak yang ada di Kalimantan Barat bernama Saudara Rahmat Ariza. Pertanyaannya adalah strain BT atau basilus turingiensis yang digunakan apa Pak? Sebentar, BT-nya itu... Saya lihat caratan lagi, takut salah. Tidak ada keterangan strain-nya ya? Kalau yang BT ini kita beli yang komersial itu ya. Nanti coba kita cek lagi. Ini ada banyak di marketplace kita beli waktu itu yang BT ini. Kemudian konsentrasi yang kita digunakan juga sesuai yang dia anjurkan. Di situ, jadi... Jadi pakai... Oh ini nih ada ya. Strain ABTS 351, 54 persen. Yang kita gunakan 2 gram per liter. 351. Ada nih, jadi di kemasannya itu saya baca ada ternyata. Oke. Konsentrasinya berapa tadi Pak? 50 persen? ABTS 351, 54 persen. Saya ikut ini, ikut kemasan itu ya. Nanti bisa dicari. Kan nyebut merek nggak boleh ya Mas? Iya, betul Pak. Tadi saja banyak di marketplace itu ya. Ya, strain-nya dan konsentrasinya, Pak. Ya, 51, 54 persen. Dari Ibu Ria Nurmayasari ya, menganyakan terkait konsentrasinya berapa. Nah, terus kemudian ada... Mungkin masih cukup satu pertanyaan lagi, Pak. Ada dari Mas Rahmat. Oke, silakan. Apakah cara... Apakah ada cara yang applicable untuk perbanyakan SINPV di lapangan? Seperti agensi Hayati yang lain, karena kalau tidak era 3T sulit, 3T itu maksudnya pulau terluar itu, Pak. Sulit jika harus selalu beli market yang ada di produk. Jadi, apakah ada cara perbanyakan SINPV-nya, Pak? Maaf, agak terputus-putus suatannya, Pak. Baik, agak terputus-putus ya. Baik, sudah jelas? Sudah jelas, Pak Awang. Silakan, Pak. Sudah jelas, Pak Awang? Sudah, sudah, Pak. Terdengar sekarang. Halo, hilang lagi, Pak. Ya, mohon maaf, sepertinya Pak Awang terputus koneksi internetnya, sehingga kita menunggu Pak Awang kembali lagi. Mungkin nanti di sesi terakhir, apabila beliau bergabung kembali, kita bisa glorifikasi lagi. Dan kebetulan juga waktunya pas sudah habis sesinya, Pak Awang. Terima kasih banyak, Pak Awang, atas pemaparannya. Sangat menarik sekali. Salam sehat selalu, Pak Awang.